Halo teman-teman, kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Fracture Film ini telah dirilis pada tahun 2019 kemarin Film ini menceritakan seorang ayah yang berusaha mengungkap kehilangan anaknya yang hilang saat berada di rumah sakit Film ini juga memiliki twist yang lumayan bagus menurut Mimin Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju di jalanan Kemudian kita akan diperlihatkan pertengkaran sepasang suami istri di dalam mobil tersebut Suaminya ini bernama Ray dan istrinya ini bernama Joe Sedangkan anak mereka yang duduk di kursi belakang bernama Perry Setelah enam tahun bersama, pernikahan mereka ini ternyata tidak sesuai harapan Joe merasa menderita dia tidak melihat suaminya seperti dulu lagi Bahkan mereka berdua sudah lupa kapan pertama kalinya mereka tertawa bersama Setelah lama kemudian anaknya yang duduk di belakang meminta untuk menepi karena sudah tidak tahan untuk buang air kecil Hal itu membuat pertengkaran Ray dan Joe berhenti sementara Ray pun masuk ke tempat istirahat Joe lalu mengantarkan anaknya untuk buang air kecil Sedangkan Ray membeli minuman di sebuah toko Saat Ray memasuki toko peristirahatan itu Ada seorang kasir yang tampak begitu aneh Dia sedang menggambar di sebuah patung burung Dia melihat dengan tetapan yang sangat tajam kepada Ray Saat semua telah kembali ke dalam mobil Anaknya ternyata kehilangan mainannya Anaknya pun teringat kalau dia meninggalkan mainan di dalam toilet Joe pun akhirnya masuk ke dalam toilet lagi Dan meminta Ray untuk memeriksa di jog belakang Siapa tahu mungkin mainannya ada di sana Ray lalu memeriksa kursi belakang sekalian merapikan barang-barang yang ada di sana Anaknya menunggu di luar Ising-ising anaknya berkaca di luar mobil sambil memainkan alat make-upnya Sejauh dari situ anak itu melihat sebuah balon yang sedang terikat Dia pun menghampiri balon yang terikat tersebut Selama kemudian ada anjing yang sangat menyeramkan menghampiri dirinya Anak itu pun sangat takut Perlahan ia mundur untuk menghindari anjing yang terus saja menghampirinya Ray yang sibuk membersihkan mobilnya sadar jika anaknya sedang dalam bahaya Anaknya yang bernama Perikonro itu terus saja mundur perlahan Ia tak sadar di belakangnya ada sebuah lubang galian konstruksi Ray yang mulai sadar anaknya dalam bahaya kemudian menghampiri anaknya pelan-pelan Dia pun mengambil batu untuk mengusir anjing itu Sayangnya anaknya yang ketakutan terus saja berjalan mundur dan membuat dirinya terjatuh Ray pun berusaha menangkap anaknya itu Tapi dia tidak berhasil Ray dan anaknya pun masuk ke dalam lubang konstruksi itu Selama kemudian Ray akhirnya terbangun Sejauh darinya ada sebuah besi tajam yang untung saja tidak mengenai dirinya Pelan-pelan ia mulai bangkit Selama kemudian istrinya datang sambil menangis Ia menghampiri anaknya dan lalu memukul-mukul Ray untuk menyadarkannya Tapi Ray masih tampak sangat bingung mungkin karena efek benturan di kepalanya Selama setelah itu anaknya pun sadar Ray tahu anaknya mungkin mengalami patah tulang di bagian tangannya Lalu mereka berdua pun dengan cepat membawa anaknya ke rumah sakit Ray pun segera mendaftarkan anaknya itu di rumah sakit Akan tetapi penanganan di rumah sakit itu begitu lambat Meskipun Ray mengatakan kalau dia adalah korban kecelakaan Tapi pihak rumah sakit meminta Ray untuk duduk dan menunggu Selama kemudian mereka memanggil Ray Ray kembali harus menjawab beberapa pertanyaan untuk asuransinya Hal itu membuat Ray sangat muak Karena anaknya begitu kesakitan Kemudian anaknya dijemput suster dan akhirnya anaknya pun mendapatkan perawatan dari dokter Dokter pun memutuskan untuk memindai kepala anak Ray Karena kemungkinan otaknya mendapatkan benturan yang keras Dan takutnya terjadi hal yang serius pada anak Ray dan Joe tersebut Ray tanpa berpikir panjang langsung menyetujui hal itu Demi keselamatan sang anak Anaknya pun dibawa ke ruang pemindayan Tapi sayangnya ruangan itu hanya bisa masuk satu orang Ray memutuskan istrinya untuk menemani pemindayan putrinya Mereka pun berpisah Ray harus menunggu di luar sampai anak dan istrinya itu selesai Hari sudah mulai menjelang sore Ray yang menunggu istri dan anaknya pun sudah mulai bosan Karena sudah begitu lama ia menunggu Dia pun berdiri dari tempat duduknya dan menanyakan ke petugas rumah sakit Mengenai anak dan istrinya Tapi petugas tak mengetahui karena dia baru saja berganti sif dengan rekannya Ray pun kembali menunggu ke tempat duduknya Hari semakin sore Tapi anak dan istrinya belum juga selesai Ray kembali menanyakan kepada petugas rumah sakit itu Tapi tidak ada nama Perry Monroe dalam daftar pasien tersebut Bahkan setelah beberapa kali dicek nama anaknya tetap tidak ada Ray yang semakin emosi Kemudian dengan sedikit penekanan ia menyuruh kepada petugas Untuk menanyakan KCC orang yang bertugas di ruangan pemindaian anaknya Tapi petugas itu bilang tidak ada pemindaian hari ini untuk anak kecil Dari pagi bahkan hari ini Petugas pemindaian itu hanya melakukan pemindaian kepada satu orang pasien Yaitu pasien yang berusia lanjut Ray pun menjadi sangat emosi mendengar perkataan itu Petugas itu mengatakan mungkin anak dan istrinya sudah pulang Ray yang semakin tidak tahan Ia pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam Dia langsung mengecek ke kamar yang sebelumnya anaknya dirawat Tapi disana ternyata sudah bukan keluarganya lagi Petugas keamanan pun datang dan keadaan semakin kacau Dokter pun menghampiri Ray dan Ray pun menjelaskan semuanya Dokter itu pun mencari pasien atas nama Perry Monroe Namun ia tidak menemukannya Padahal dokter itu bilang dia sudah seharian disana Ray lalu melihat suster yang membawa anaknya tadi Tapi seketika ditanya oleh dokter Suster itu menjawab Ray adalah sebuah kebohongan belaka Keadaan semakin kacau Ray juga semakin tidak terkendali Ia pun akhirnya dibius oleh suster itu Ray dibawa ke ruangan oleh petugas keamanan Dia dikunci dari luar Setelah petugas keamanan itu pergi Ray berusaha untuk tetap sadar dari biusannya tadi Dan berusaha melarikan diri dari sana Dia pun berhasil keluar dan mencari anak dan istrinya Selama kemudian ia bertemu dengan perawat Yang membawa anak dan istrinya ke ruangan pemendian tadi Tapi petugas keamanan langsung melihat itu Dan Ray pun berlari menghindari petugas keamanan Setelah berhasil ia masuk ke dalam mobilnya Selama saat itu ia mulai tenang Ia melihat mobil polisi dan Ray pun berlari untuk menghentikan polisi itu Dia pun melapor bahwa pihak rumah sakit telah menculik anak dan istrinya Ia pun meyakinkan kedua polisi itu dengan memperlihatkan foto anak dan istrinya Kedua polisi itu pun akhirnya membantu Ray menemukan keluarganya Dia pun meminta petugas keamanan untuk mengantarkan mereka ke dalam ruangan Di mana anak dan istrinya dirawat Polisi itu pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada dokter Tapi dokter itu tidak mengetahui apapun tentang keluarga Ray Lalu kedua polisi itu meminta untuk melihat ruangan pemendian Tapi setelah dicek Tidak ada apapun tentang anaknya Ray pun mencoba meyakinkan polisi untuk tidak mudah percaya akan hal itu Selama kemudian dokter yang menangani putrinya pun datang Dan menjelaskan semuanya Tapi sayangnya dokter itu menjelaskan sesuatu yang sama sekali tidak ingin didengar oleh Ray Ray mencoba meyakinkan kembali dokter itu dengan memperlihatkan foto anak dan istrinya Petugas keamanan yang sudah muak dengan kekacauan ini Menyarankan untuk melihat rekaman CCTV Karena mungkin rekaman itu akan menjelaskan semuanya Mereka semua pun melihat rekaman CCTV Tapi sayang enggel kameranya tidak mengarah ke tempat duduk anak dan istrinya Ray mulai kebingungan atas apa yang terjadi Saat kembali ke kamar rumah sakit ia melihat sial kuning milik anaknya Yang tergeletak di bawah tempat tidur Di mana anaknya tadi itu dirawat Dia pun meyakinkan kedua polisi itu mengenai anaknya Kemudian dokter pun memanggil seseorang yang ternyata dia adalah seorang psikiater Untuk membantu Ray Setelah mengobrol mengenai keluarganya bersama psikiater itu Psikiater itu pun menyarankan untuk mereka semua pergi menuju ke tempat kejadian Di mana anak Ray masuk ke dalam lubang itu Saat mereka sampai di lubang konstruksi itu Polisi pun melacak dengan bantuan anjing pelacak Kemudian anjing itu pun menemukan sesuatu Anjing itu menemukan kotak cermin milik anak Ray Dan juga darah yang sudah tertutup salju di tempat anaknya terjatuh Polisi itu mencurigai sesuatu Tapi psikiater itu menahan polisi dan terus bertanya sesuatu yang tentu saja membuat Ray bingung Psikiater itu yakin betul kalau Ray mengarang itu semua Dan Ray lah yang membunuh mereka berdua Polisi itu yakin akan hal itu Dan menahan Ray atas dugaan pembunuhan Tapi tak berselang lama anjing pelacak itu menggonggong dengan sangat keras Di atasnya ternyata ada anjing yang menjadi penyebab jatuhnya anak Ray tadi siang Ray yang melihat hal itu meyakinkan mereka jika ini semua bukan karangan dia Tapi ini sebuah kenyataan Lalu dengan cepat Ray mengambil senjata polisi dan menjadikan psikiater itu sebagai sandranya Kemudian Ray mengurung mereka semua di dalam sebuah gudang Dan Ray kembali ke rumah sakit untuk menjemput anak dan istrinya Lalu lupa pula dia juga mengambil akses rumah sakit dari sang psikiater Ray terus berjalan ke dalam Dia menuju ke ruangan dimana anak dan istrinya itu ditahan Saat sampai di lift ternyata lift itu menggunakan kunci Yang dimana tidak semua orang bisa menggunakan lift itu Ray menjadi sangat bingung Dan saat pintu lift terbuka di depannya ada petugas keamanan Ray yang melihatnya langsung menyeret petugas itu masuk ke dalam Dan akhirnya baku hantam pun terjadi Saat Ray berhasil melumpuhkan petugas keamanan itu Dia pun menggunakan kunci petugasnya untuk menuju dimana anak dan istrinya dibawa Kemudian Ray pun melihat dua perawat membawa sebuah kotak bertuliskan organ manusia Ray semakin yakin ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini Ray pun kembali melihat perawat yang sebelumnya adalah petugas yang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ray Dia pun mengikuti perawat itu Kemudian di sebuah ruangan ada sekumpulan dokter yang sedang melakukan operasi Dan ternyata disana anak Ray yang sedang terbaring lemah Tanpa berpikir dua kali Ray langsung masuk ke dalam ruangan operasi itu Tak jauh dari situ ada juga istrinya yang terlihat sangat lemah Dengan pistolnya Ray berhasil membawa anak dan istrinya keluar Dia pun memasukkan anak dan istrinya ke mobil Ray lalu bergegas pergi dari sana Di jalan Ray terus-terus melihat istrinya dari kaca spion mobilnya Setelah itu kamera membawa kita untuk melihat ke kaca spion mobil Ray Dan ternyata disana tidak ada anak dan istrinya Yang ada hanya seorang pasien operasi yang entah itu siapa Kemudian kita diajak flashback Dimana saat Ray masuk ke dalam rumah sakit itu Dimana kotak yang bertuliskan organ manusia dan lainnya Itu semua hanyalah ilusi dari Ray semata Dan sekali lagi kita diajak untuk mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi di lubang konstruksi itu Yang dimana anaknya mati karena pendarahan ketika jatuh dari lubang konstruksi itu Istrinya pun demikian Anak dan istrinya pun ia taruh di jog belakang mobilnya Dan ternyata kejadian di rumah sakit itu semua hanyalah ilusi Ray semata Yang tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi Dan film pun selesai Oke Jadi disini hanya ada satu petunjuk di awal film Jika kalian masih ingat Di awal film yang mengikuti anaknya buang air kecil adalah istri Ray Dan pada saat itu Ray sedang belanja di sebuah toko Jadi semua disimulasikan menjadi diri Ray Yang artinya seperti ini Jika saja Ray yang mengikuti anaknya buang air kecil Artinya dia masih bisa menyelamatkan anaknya itu Tapi faktanya Istrinya tidak bisa menyelamatkan anaknya itu Hingga membuat mereka berdua menjadi korban dalam tragedi tersebut Artinya anjing yang menjadi penyebabnya adalah asli Oke itu versi Mimin Jika kalian punya versi kalian silahkan komen di bawah Itulah alur cerita film kali ini Dan sampai jumpa